Sektor Sambit Ponorogo, Jawa Timur menangkap dua orang peracik dan penjual petasan. Dari tangan pelaku, polisi menyita belasan kilogram bubuk mesiu yang diklaim bisa menghancurkan belasan rumah. Inilah barang bukti 15 kilogram bubuk mesiu, ratusan petasan berbagai ukuran, 1.500 tali sumbu serta satu kardus kertas yang disita polsek Sambit Ponorogo dari tangan HS dan MR selasa pagi tadi. Dua warga kecamatan Balong ini dibekuk saat menjual bahan petasan kepada warga. Kepada polisi, para peracik petasan ini mengaku bahan baku petasan didapat dari seseorang di media sosial dan akan digunakan dalam tradisi balon udara. Catur Priam Bodo melaporkan penangkapan dilakukan karena keduanya memiliki bahan peledak dalam jumlah banyak. Polisi pun mengklaim jika diledakan, bahan petasan ini bisa menghancurkan belasan rumah. Kedua pelaku pun terancam hukuman dua tahun penjara.